Halo teman-teman, di video kita kali ini kita akan main anime adventure lagi dan ya kalian udah tau karakter apa yang pengen gue coba ya yaitu si Kite ini temen-temen ya ini salah satu karakter limited di bulan ini bisa dibilang atau apa ya dia per bulan atau apa ya tuh limited kalian bisa lihat ya limited obtained tanggal segini dan dia bisa di evolve sama kayak si Kisuke kemarin ya cuman bedanya kalo Kisuke kemarin itu cuman ya dirubah udah dirubah doang ya cuman dirubah doang tapi kalo si Kite ini temen-temen ya kalian udah ngegaca untuk dapetin mythicnya nih lalu kalian harus ngegaca pas di evolve dia tuh punya apa ya punya status-status yang khusus cuy lihat temen-temen ya dia punya status-status yang khusus dimana kalian masih dapetnya tuh yang bagus baru dia beneran bagus tapi kalo misalkan kalian dapetnya yang kurang bagus ya yaudah jelek jadi burik gitu udah di evolve pun tetep burik gitu ada temen-temen ya jadi ini gue akan langsung kasih aja ke kalian ya status-statusnya apa aja kalo dia udah di evolve temen-temen ya nah kalian bisa liat ada frenzy ada precision ada little ada fokus nah kalo dapet yang fokus nah itu burik itu bisa dijamin gue yakin burik sih lalu ada little-little juga lumayan 25% damage ada precision 40% critical change ya tapi damage-nya dikurangin 20% gue gak ngerti kenapa lalu ada frenzy ya minus 25% SPA nah itu katanya sih yang paling bagus sih antara precision kalo gak frenzy jadi ya semoga aja kita ntar pas nge-evolve dapetnya antara frenzy kalo gak precision temen-temen ya oh ya let's go kita sekarang akan evolve dulu by the way untuk evolve si kite ini itu kalian butuh yang namanya clown FVG ya clown FVG kalian bisa dapetin dari si biskuit ini kalian ngomong aja kalian tuker cimerah kalian 100 baru dapet tuh clown FVG temen-temen ya oke sekarang kita akan langsung FVG by the way ini gue masih level 1 gak gue naikin sama sekali atau gue coba untuk naikin ya ntar gue coba cek deh apakah bisa langsung full apa enggak ya dengan segitu kayaknya enggak sih oke kita coba dulu evolve temen-temen ya ini ke kita langsung aja gue juga gue juga masih belum tau nih dia bahannya pake apaan nih ini kita nikit dulu kita langsung evolve aja kita taruh mana dia kait kait oke dia butuh dua dua ini ya anjir butuhnya 40 puh banyak amat anjing nah ini random lacing tadi yang gue bilang temen-temen ya random lacing dia antara dapet Frenzy 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 Lethal atau gak fokus butuh dua ya dua apa itu Gungi Set kah atau apa loh kok sama kayak buat meruem sih wait wait oh gak itu crazy dice ya kalau Gungi Set meruem oke ini kita butuh dua ya bisa sih kita butuh dua satu lagi kalau gitu one more crazy dice alright let's go kita evolve aja please dapetnya Frenzy karena Frenzy paling OP kata orang sih 25% SP apa let's go wah ya ilah eh tapi precision sih precision not bad gak lumayan lah ya precision ya tapi bagusan ini sih bagusan bagusan si Frenzy sebenernya ya tapi gue mesti gacha lagi bayangin guys jadi kalau kalian mau ngedapetin empat-empatnya ya itu kalian mesti gacha terus temen-temen tapi 40% 40% kritikal anjir ya precision lumayan sih lumayan lumayan banget nah tuh ya kayak gitu ya iya coy macem setengah damage gitu kan dapetnya kan sampai 50% nah jadi ya itu dia gimana ya guys ya jeleknya dia tuh disitu cuy dimana kalian mesti ngegacain kaitnya terus untuk ngegaca statusnya dia Frenzy precision lethal nah itu ya ngegacain gua dapetnya kan precision nih nah kalau kalian pengen dapetin misalkan Frenzy ya kalian mesti dapetin kaitnya lagi dapetin kait satu lagi lalu kalian evolve lagi kan buang-buang ini sebenernya ya buang-buang apa starfruit buang-buang apa lagi tuh yang bahan-bahan makannya nih coba gua gua naikin bisa nggak ya maka bisa sampai levelnya tinggi gitu oh 75 doang cuy nggak usah lah ya mendingan nggak usah lu punya lu berapa seo ada yang mentok nggak fokus yang mentok fokus mentok kalau yang lu punya apa aja fokus Frenzy lethal nggak punya precision malah gua yang dapet hahaha yaudah yaudah eh bawa ini dong bawa on win seperti biasa ya oke sekarang kita langsung aja ke infinite kita coba kait yang precision temen-temennya precision ya ntar si awali punya ada yang fokus ada lu bawa tiga ya so ya apa fokus fokus lethal sama Frenzy ya dia bawa tiga itu ntar kita lihat satu satu temen-temen ya oke yuk let's go langsung aja oke temen-temen so ya langsung aja kita taruh ini punya gue yang precision ya kalian bisa lihat dia awal-awal aja itu udah harganya 4000 nggak masuk akal pak mahal ya temen-temen ya oke gua ntaruh disini gua nggak tahu nih apakah dia AOE atau first oh nggak dia dia kawan AOE ya dan oke damage awal-awal buri banget ya walaupun 40% critical sih ini ini sekali lagi kalau precision itu dia damage-nya dikulangin 20% temen-temen ya karena dia criticalnya 40% pak jadi damage-nya harusnya lebih kecil dari kayak punya si awal nih coba si taruh punya lu si awal apa aja bebas mau fokus lethal wajib efeknya keren banget cuw efeknya keren banget gabung gua terus oh iya iya gua gua lupa jelasin dia senjatanya berubah-berubah guys jadi eh senjata itu ada berapa macem tiga siapa ya ada tiga macem nah ini senjata yang keduanya nih yang pelangi-pelangi RGB ini LGBT ya pelangi-pelangi nah sekarang dia berubah tuh jadi beredet tuh beredet tuh nah sekarang berubah jadi beredet ntar dia berubah lagi berubah menjadi yang serangan pertama tadi yang kayak pukul gitu temen-temen ya jadi ada tiga jenis serangan kan imagine ya sih nih ini ini ribet setengah mati sih satu unit ini temen-temen ya udah kita harus nganeh dia kalau ini serangan pertamanya angin tuh pukulan angin doang ya dan tornado dia dia koneoi kalau misalkan yang tadi tembak-tembak itu dia jadi circle eoi sama yang pelangi-pelangi LGBT itu itu apa itu tuh circle eoi juga dan lumayan gede teman-teman ya Oke si awal di taruh mana coba itu letal-letal coba letal Oke si awal di taruh letal kita lihat uh gila demgnya Pak seribu itu serangnya mana tuh tembak-tembak serangan tembak-tembak Oke serangan tembak-tembak ya serangan tembak-tembak seribu Pak sama nih sama gue ya lihat jauh banget Pak demgnya Pak gue juga lagi serangan tembak-tembak aja kecil banget kalau serangan tembak-tembak ya circle-nya ya tapi SP-nya 3,8 Iya sih nah ini insya Allah udah berubah nih udah berubah jadi yang angin lagi ya udah berubah angin lagi deh ini kayaknya nggak cukup show shit men terus taruh lagi cowok terus ya oke sekarang kita langsung upgrade aja temen-temen ya abil yang pertama ya ini ini sebenarnya kita susah sih mau ngelihat per upgrade-nya berapa karena dia setiap serangan kan dia berubah-ubah jadi mendingan langsung gua upgrade kementok aja temen-temen ya mungkin kalau ada perubahan baru gua ini nih mau banget buset update ke-4 20 ribu harganya what hal banget Pak Oh cuman tembus ga nih hampir-hampir air unit co nani gon 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 si kait mahal banget co update-nya co apaan sih bener ini gue mesti naikin gondol gas karena kayak gitu mahal sekali coy gua harus guna ikin dulu sampai mentok biar dia bisa mukul air unit ya oke ya ini ini kait sebenarnya ada jelek ada bagusnya gese yang yang pertama dia jeleknya itu dia tuh kebanyakan gacanya pertama kita mesti nge-gacha untuk kaitnya kedua kita masih nge-gacha untuk statusnya precision letal frenzy apa lagi satu lagi gua tahu udah buramat ya udah ya abis itu yang ketiga ya itu kita mesti nge-gacha juga ya nge-gacha jenis serangan dia coy nih kalau dia serangan kayak begini ini kata paling jelek nih yang nembak-nembak nge-gacha begini walaupun dia coba 3,8 tapi dia paling jelek katanya jadi gua tau bentar gua gua akan pakaiin gon dulu gua pakein gon ya gua udah bentok Oke udah bisa nyerang air unit aman ya Oke sekarang kita lanjut lagi untuk si siapa namanya si kitnya temen-temen ya ini lihat nggak sih update keempat aja mahal banget anjir nah ini ini serangan yang bagus nih yang katanya yang pelangi-pelangi gini nih serangan yang paling bagus serangan yang Aoi nya gede banget gini nih cuman dia lama sama banget 15 15 15 detik SP nya cuy ada berubah lagi anjir kasih jadi terlalu banyak gacha tuh masih guys jadi tadi dari bagus jadi jadi biasa aja nih kan jadi 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 biasa aja nih biasa aja apa jelek itu bisa dibilang jelek lah ya karena dia serangannya 33,8 enggak terlalu cepat serangnya cuman 1000 gitu kan udah gitu range juga kecil walaupun ya walaupun precision gitu 40% 40% critical gitu kan tapi tetap aja gitu menurut gua teman-teman ya bahkan lethal menurut gua masih lebih bagus sih lethal-lethal dmcw duk-lethal duk-lethal itu 25% damage kalau nggak salah ya lethal tuh 25% damage oke sekarang kita akan update aja sih ini nih si kitnya temen-temen aja 2000 ya udah max upgrade ternyata cuman 4 doang coy oke oke dmc kecil banget sih kalau menurut gue ya itu udah udah mentok apa yang lu silp-adul lagi 49.000 kok punya lu 49.000 sih lu ini yang AW bulat pelangi itu tuh kalau AOE LGBT dia 49k pak ini level berapa lu lethal level 80 belum max level belum max udah 49.000 not bad sih rancenya tetap rancenya tetap burik sih ya sih rancenya tetap burik pak kalau menurut gua temen-temen itu pun dia 60.000 itu dia lethal pak kalau yang lain gimana gitu kan kalau orang yang dapetnya misalkan precision kayak gua gitu precision precision kan 40% critical ya gua yakin damage nggak akan segede ini nggak akan segede lethal gitu tapi katanya yang paling bagus sih frenzy temen-temen dimana dia ngurangin SP 25% ya iya sih lu lihat aja kalau dia lihat tuh 10.000 per 3 detik pak kalau bisa dikurangin gitu kan jadi berapa kalau 25% mungkin sekitar 3 ya 3 detik abis itu dia dikurangin lagi sama kisuke jadi 2 detik pak itu baru worth it sih kalau menurut gua sih tapi tetep aja sih tetep aja sih dan lagi pula dia ground dia bukan dia bukan hybrid sama sekali ya jadi gimana ya kalau menurut gua sih rada burik bener nggak sih rada burik ini secret satu ini ya dibandingkan kisuke gua lebih miliki suke sih oke gua taruh gua taruh sakura dulu kita lihat demiknya berapa coba ya lu upgrade pake onwin eh update pake onwin dibuff onwin coba buff onwin ini barulah gua masih level 1 ya level 1 dan precision let's go 9.000 pak itu aja yang yang paling gede lo demiknya loh yang yang pelangi-pelangi nah kalau misalkan dia pukulan kayak gitu cuma 3000 damage aja ya so low men sangat 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 kecil sangat kecil sangat kecil ya dibandingkan dibandingkan yang lain dibandingkan kisuke aja bagusan kisuke menurut gua lah cuman cuman ya iya kalau misalkan kalian dapetnya yang little atau mungkin frenzy dan udah max upgrade tuh bisa 60.000 tuh kan misalnya tuh 66.000 pak ya itu bagus kalau dia stay tetep di 66.000 masalahnya dia berubah itu dia yang menurut gua rada burik gitu temen-temen ya oh 71.000 sih what the heck nah tuh jadi 18.000 tuh kan turun kan jadi gimana ya sebenernya sebenernya bagus yang yang pelangi-pelanginya itu bagus banget sumpah sumpah nggak bohong itu bagus banget damagenya gigi banget gitu kan tapi masalahnya dia berubah-berubah Pak lihat dia jadi 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 nembak-nembak kayak gitu kan terus nah ini yang paling burik tadi tuh yang punya gua tuh cuma seribu demiknya ini apa nih gitu kan burik banget udah evoke loh ini anjir jadi gimana ya gua ngerasanya kayak kurang aja gitu temen-temen ya entah kenapa sih jadi ya terserah kalian sih kalau kalian suka ya nggak apa-apa nggak masalah gitu temen-temen ya ya kalian bisa kalian bisa langsung coba aja gacha temen-temen ya udah gacha kaitnya gacha evolve-nya di dalam gamenya pun kalian masih gacha serangannya gitu karena dia nggak selalu nyerangnya itu yang pelangi bisa nyerang yang burik yang kayak begini nih anjir atau yang 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 pake kon EOI kayaknya paling burik nih sih ya apa yang tembak-tembak sih yang tembak paling burik ya paling kecil demiknya apa demiknya kecil tapi walaupun SP-nya kenceng sih cuman circle EOI-nya kecil banget yang tembak-tembak itu cuy nah ini paling bagus nih yang circle EOI paling gede gini nih nah ini baru GG gitu kan Aduh gimana ya gimana kalau menurut gua sih rada kurang sih walaupun unik ya ini unik-unik banget unik banget para unik banget kalau kalau bisa op-op banget kayak tadi bosen sampai Rp70.000 tuh demiknya syawali tapi kalau biasa aja ya biasa aja banget gitu nih punya yang lain ini saya coba show taro taro yang lain jauh taro apa ya tidak punya letal coba yang friend-frenzy punya anak coba friends kita lihat Frenzy kita lihat rendah tuh gua coba update full update bisa itu udah full upgrade yo level berapa level 1 10 detik tapi lu lihat tuh dia kalau yang pelanginya kalau Frenzy itu 10 detik oh pakai dia bagus ya dari 14 ya Iya dari ini dari gua lihat gua aja dari 15 kalau nggak salah nih kita nggak bisa ngeliat satu sekali buru-buru mulu aja kesel banget gua ya pokoknya terus kita 15 lah tapi kalau misalkan kalian Frenzy itu jadi 10 detik anjing lumayan banget tuh 15 ya 15,2 15,2 tapi kalau misalkan kalian pakai Frenzy itu jadi cuma 10 detik dan damage-nya bayangin damage-nya bisa sampai sama kayak syawali gitu 70.000 gitu mungkin enggak sih kan dia syawali kan letal ini kan letal ya jadi 25% damage mungkin kalau misalkan Frenzy itu damage-nya bisa 60.000 lah syaw ya 60.000 juga 60.000 per 10 detik Wow banget sih itu lumayan sih ya GG gaming itu bahkan kayaknya ngelewatin Netero nih Iya ngelewatin Netero dah ini gun gua coba lihat gun gua berapa gun gua 45.000 tanpa buff ya dan dia 20 detik Pak ya ya ini ini sebenarnya bisa jadi OP tapi bisa jadi burik juga guys ya tergantung kalian hoki-hokian sih emang udah ribet sih jadi ya mau gimana saya itu dia teman-teman untuk kite memang rada membingungkan gua pun masih sedikit bingung tapi gue harap gua udah cukup menjelaskan teman-teman ya jadi jadi intinya kalian nge-gacha di dalam gacha dan di dalam gacha lagi ya gacha tiga kali ya udah gacha untuk dapetin kite gacha untuk dapetin status di dalam lagi kalian mesti nge-gacha untuk dapetin senjatanya yang bagus gitu kan dia random teman-teman ya kan nggak bisa pilih senjatanya apa gitu ya udah random aja jadi total DPSnya gua yakin nggak akan segede Gon sih ya nggak akan segede Gon gitu ke Gon kan emang selalu 70 ribu misalkan damage-nya 60 ribu nih ya damage-nya 60 ribu terus gitu setiap kali mukul tapi ini enggak gitu kan dia berubah itu yang bikin menurut gua rada kurang sih walaupun dia damage-nya gigi kasih kisuke juga percuma sih coba cowok kasih kisuke cowok kita lihat kisuke kita lihat berapa tuh nah kan nggak nggak begitu kelihatan gitu 376 detik cuy ya kalau misalkan yang pelangi berapa 2 detik anjing lihat tuh 2 detik yang tembak-tembak berdiri 2 detik itu lumayan atas tetap 10 Cok tetap 10 Cok kayaknya nggak nge-stuck deh iya nggak sih iya kayaknya nggak nge-stuck nggak nge-stuck dia antara antara buff buffnya dari buffnya dari si kaitnya sendiri sama buff dari kisuke itu dia nggak nggak nge-stuck sama sekali jadi ya begitulah temen-temen ya Oh itu jelek sih kok kayak gitu sih jelek sih kok kayak gitu so ya temen-temen itu aja untuk video kita kali ini temen-temen ya thank you buat siapa yang udah ngebantuin emang ada mau bingung kan gua harap gua udah cukup ngejelasin dengan cukup jelas temen-temen kalian semua ya kalau misalkan kalian masih ada yang belum jelas kalian komen di bawah cuy oke nanti gua akan coba bantuin jawab oke thank you temen-temen itu aja aja untuk video kita kali ini thank you buat kalian nonton dari awal sampai akhir lagi ngasih kira-kira atau karena suka subscribe ya mau nggak sudah lupa kita-kira lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye jauh